230GE ini sebenernya the one and only saya rasa ini the one and only di Indonesia rata-rata 280GE ini buka di 600 juta? wah 600 juta dapet mobilnya ex-Prabowo Subianto mas bro bilang aja kalo ada yang mau beli disini bilang gua temennya bang koboy, beres ntar gua kurangin harga wah mantap lah itu baru bener assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua apa kabar teman-teman semua semoga semua dalam keadaan sehat walafiat amin selamat datang di channel youtube bang koboy terima kasih yang sudah subscribe like komen dan share jangan lupa pencet tanda loncengnya oke teman-teman kali ini masih di konten grebek showroom dan saya saat ini ada di showroom mobil bekas yang mungkin terkenal di Jakarta khususnya Jakarta Selatan namanya Malik Selatan Jakarta dan di showroom ini beda sama showroom lainnya mas bro disini jualannya mobil hobi mobil antik mobil klasik mobil jadul dan sebagainya oke mas bro kepoin terus video saya sampai habis laris-maris Tanjung Kimpul Halo bos apa kabar baik om nah teman-teman ini kenalin mas Bima iya Malik Selatan Jakarta IG nya udah terkenal Alhamdulillah Youtube nya udah terkenal dan saya juga udah kesini minggu lalu lelang lelang mobil antik via instagram live ini juraganya nih mas Bima sebelum saya nge-review saya mau nanya gimana om apa alasan anda fokus di jualan mobil mobil hobi mobil antik mobil klasik apa mas Bima aslinya memang saya hobi mobil antik ya nah terus hobi di mobil antik terus gimana caranya gue dapat income dong di mobil antik biar nyari hobi nyari cuan nyari cuan sekalian ngeracunin teman-teman yang masih masih awam sama mobil-mobil klasik oke terus dengan adanya gue showroom ini teman-teman bisa ngeliat terus komunitas gue di teman-teman juga udah banyak ya mobil-mobil retro keracunan anda semua keracunan anda keracunan udah anak-anak muda sekarang belinya mobil antik nggak bapaknya nggak anaknya sama aja sekarang dan satu lagi saya lihat di showroom mobil bekas blok emol ini gara-gara ente jualan mobil antik mobil klasik yang lain juga ada wah parah ini racunnya parah nih soalnya gini loh mobil klasik ini tenang nggak kayak mobil kita beli mobil baru nih misal tipe apa gitu mobil baru ya setahun dua tahun turun harganya kalau mobil klasik nggak ada ceritanya kayak gitu jadi ini meskipun makin tua makin mahal makin tua makin mahal asal ngerawatnya yang bener jadi PPNBM 0% kuluan mobil nggak ngaruh nggak ngaruh jalan terus jalan terus gas gitu tapi mobil antik memang enak kan ya harganya gelap bener nggak sih harganya gelap tergantung kondisi oh tergantung kondisi nah mobil yang hancur ada gitu ya yang bagus banget juga banyak nah kalau mobil-mobil jualan anda ini kondisinya rata-rata kayak gimana nih Mas Bimal cukup lah ya cukup bagus lah cukup lumayan lah misalnya ini Corolla Corolla wagon grid Corolla van dia ini mobil ini van van oke ini tahun berapa nih Mas ini tahun 95 tahun 95 kondisinya gimana ini kondisi oke mobil ini rare rare nya oh silahkan silahkan ayo sedan biasa kan cuma ini grid Corolla yang biasa-biasa di Indonesia kan wagon beda lagi oh wagon lebih tinggi oke ya terus pintunya juga beda jok dalamnya pun beda ini kan bisa rebah gini sebenernya mobil buat angkut-angkut gitu loh oh jadi ini namanya van ini van berapa sisi ini Mas ini 1600 cc 1600 cc bisa lihat interiornya Mas Bima oke wah masih ori semua Mas Bima nah ini sudah saya modif oh udah di apanya yang di modif misalnya joknya joknya saya bikin retro lagi seperti ini terus selain jok maksudnya cuma ini doang ya abu-abu gini aja oke terus membosankan saya pasang seperti ini corak seperti ini ya seperti ini oke selain jok lebih klasik apa aja yang anda door trim pasti ikut terus apa lagi udah sih itu aja sih mesinnya mesin standar mesin standar waduh ini buka harga berapa nih bos nah ini penting nih 150 juta aduh 150 juta coba kita jalan ke belakang Mas Bima coba 150 juta cash atau kredit atau nego cash pak disini cash semua mobil antik malah mainannya cash main cash main bebas riba kita terus apa lagi ya cash sih cash ya lebih aman ya leasing gak mau terima gak mau terima sebenarnya itu kali iya 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 untuk eksterior gimana nih eksterior oke sih masih masih aslinya memang begini udah memang aslinya seperti ini aslinya memang begini oh ban semua dalamnya iya iya peletnya juga orisinil iya iya oh ini yang anda bilang tadi bisa rebah gitu ya iya oh coba 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 dari sini iya tarik tarik nah gini mas bro ini disebut van oh ada speakernya segala macem seratus lima puluh juta oke mantap ini rernya rare kenapa nih mas jarang ada yang punya atau gimana oh gitu iya waduh ini sampean dapet dimana ini coba nih dapet dimana nih platnya oh baca karta loh padahal baca karta nah kalau misalnya saya beli kayak mobil-mobil gini nih mas Bima untuk perawatan sehari-hari ini ntar ke depannya gimana mas banyak sih perpatnya masih perpatnya banyak apalagi kalau kita ikut komunitas sama lebih banyak lagi oke oke lanjut wah luar biasa kalau mobil gini nih ya hebatnya gini kalau kita punya duit banyak gitu ya ya oke ingin beli mobil baru gampang dong gampang beli aja misalnya beli aja kalau ini kita punya duit kalau ini gak ada yang jual wah iya bener gak ada yang punya ya gak ada yang punya karet-karet masih ori semua masih luar biasa wah emang nih Malik Selatan Jakarta emang terkenal mobil-mobil gini mas Bruna mas Bima yang kecilnya dijual gak? boleh tetap harga oke 230GE tahun berapa nih? 230GE ini sebenarnya the one and only saya rasa ini the one and only di Indonesia rata-rata 280GE rata-rata 280GE rata-rata 280GE ini 230GE berapa sih sih ini? 2300 ini ori atau bagaimana? restorasi 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 atau original peletnya ori peletnya ori ini restorasi tapi restorasi ke ori ya interiornya juga ori semua mas? ori wah mantap waduh keren ini mantap gak ada yang punya ini gak ada yang punya? gak ada yang punya the one and the only the one and the only interior masih ori sini ya? original sarung-sarung joknya ini kok orisinil iya coklat warnanya iya 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 tahu-tahu dashboard coklat oh matic lagi ya matic dong 4x4 double deflog oh iya iya 4x4 ya iya ini dual deflog iya 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 matic mas bro wah the one and the only harganya udah ngeri nih saya nanya nih kelas bebas kelas bebas harganya berapa ya mas kira-kira kira-kira kepala dua kepala dua dua M maksudnya dua M lebih luar biasa bisa aja dapat gini ini kira-kira ada yang mau nggak banyak sih udah banyak yang nungguin ini banyak yang nungguin teman-teman buru-buru ya banyak yang nungguin katanya ini jual mas ini kebetulan kan sudah dibeli temen oke terus dari Bandung oke terus dia menang lelang kemarin dari kita oke terus sekarang belum beli belum lihat dia bilang kalau ada lebihannya jual lagi tapi ini udah di lelang kemarin udah aku terjual udah sold ya kalau boleh tahu nih tahun berapa ini tahun 87 jadi wonder terakhir wonder terakhir 87 terjual di lelang kemarin berapa kemarin 47 47 itu emang anda bikin tiap minggu mau lelang online ya saya saya kan pinginnya bukanya tuh hari Sabtu oke ya lelang terus Ayo dong bikin terus mas tiap hari Sabtu kita kebelakang Mas Bima Wah ini yang demen Jimmy boleh punya nih ini lampunya udah ganti lampunya ganti udah dimodif ya Mas ya tambahnya lah jadi orang kalau ngelihat mobil ini ya kita Jimmy padahal ini ini katana Oh katana iya 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 belum 4x4 masih 4x2 peletnya udah pakai CJ ya grill udah pakai Jimmy semua ini Oke langsung juga ganti bikin Jimmy atas ya repeskan ya kita ini modifikasi bodi juga dong mas ya oke kalau kita ganti jadi bener-bener speknya kayak toys speknya kayak toys jadi mobil mainan Oh maksudnya begitu toi begitu masih manual mas ya manual 4x2 wuhk tampilannya sih keren banget ini dikasih apaan Mas nah nih buat ini angin ee kalau kita buka kaca ini ngerokok angin nggak masuk Oh iya pakai mobil ini masih bisa ngerekok Mas ya bisa ayah masih jangan hahaha belakang-belakang mas coba apa ubahannya apa belakang coba paling pintu aja sih pintu aja oke terus lampu-lampu masih ada permanis kan seperti pelek-pelek gini lampu gitu bikin baru pasti mahal ini mahal nggak mas Buka harga berapa deh yang ini berapa 125 125 mas bro tahun tahun 92 buka harga 125 nah itu pertanyaannya bisa nego nggak tuh harga segitu Mas Bima dan mahal-mahal dong yang beli bukan saya penonton saya bilang aja kalau ada yang mau beli sini bilang gue temennya bangkoboy beres ntar gue kurangin harga wah mantap lah itu baru benar pokoknya cash anti riba anti riba ngomong-ngomong kemarin ngeresmiin tempat kopi yang baru iya punya warung kopi dimana sampein di Jagakarsa Wah Jagakarsa 2 saya nggak diundang belum belum Grand Open oh ya siap-siap lanjut Mas Bima kita kita ke Defender tahun berapa ini ada Defender tahun 97 ya 300 TDI ya Puma ya nih udah dimodif kan dimodelkan nih kan ya k-a-h-n ya betul ya ini berapa CC CC 3600 terus dimodif apanya bodi luar-bodi luar eksterior Oh seperti model baru seperti model baru interiornya juga mantap punya mantap manual Matic ini manual-manual ya Hai Jepang paling bener manual iya iya nih handbraken di sini ya ya Wah baru tahu saya handbraken di depan baru lihat mobilnya soalnya luar biasa luar biasa buka harga berapa Mas Bima buka di 800 juta nih 800 juta jadi 100 menyebabkan beli murah lah pasti 800 juta ditawar 125 dapetnya jimni masih dapet jimni ini sedang sport juga BMW Z3 Z4 sorry sorry BMW Z4 tahun berapa Mas Bima tahun 2004 ini koleksian saya kalau saya jadi koleksi Z3 Z4 gitu soalnya saya tahu bakal kedepannya bakal gila maksudnya gimana tuh maksudnya gimana pasti naik harganya sekarang paling masih murah nih kayak gini 500 jutaan masih kejangkau lah Z3 yang dulu harga 200 jutaan sekarang temen-temen saya tanya berapa anak ada Z3 nggak 400 jutaan Oh nggak maksud saya kenapa tiba-tiba kayak Z3 Z4 itu kok banyak yang nyari itu kenapa sih alasannya apa tuh Mas Bima di luar negeri juga udah di udah dicari sih mobil itu jadi udah udah masuk ke kolektor item Oh masuk kolektor item setelah berapa lama tuh usia mereka tuh kalau Z4 ini kan 2005 ya ini Z4 yang pertama sih Om Z4 yang pertama jadi bentuk belakangnya itu masih cakep bentuk belakang Iya Z4 tuh lucu kan Wah iya lucu seram ini dicari orang seperti ini kabriolet kabriolet waktu itu saya pernah juga lihat di Instagram Anda punya kijang segala macem itu memang Anda nyari sendiri ke seluruh Indonesia atau memang ada orang yang jual kanda gimana tuh ya ya dua-duanya Iya sih saya nyari ya ada yang nawarin juga ada yang nawarin tapi yang seru yang nyari yang nyari nyarinya tuh kemana aja misalnya boleh tahu kalau di Jakarta biasanya kementeng pernah ketangkep juga pernah saya masuknya ketangkep gimana saya pakai drone waktu itu kalau lu gila pakai drone itu rumah mewah loh makanya ring satu ya itu ya iyalah jadi lu pakai drone masukin ke rumah-rumah semua orang di atas ya tangkep polisi ya emang kenapa enggak bisa ngetok-ngetok banyak ya banyak diusirnya udah sering lika-liku kayak gitu nyarinya sampai selesai nyarinya sampai segitu memang seru ya Nah dari pengalaman anda ketangkap itu artinya di rumah temen-temen di rumah orang-orang orang itu banyak ya mobil-mobil kayak gini ya banyak ngejokrok aja gitu Mas di dalam biasa nggak kelihatan dari depan juga iya iya tahu-tahu dari dalamnya ada mobil kakeknya iya 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 ditaruh doang Oh itu anda menawarkan udah daripada nganggur gue beli deh gitu kebanyakan berhasil usaha anda kayak gitu misalnya ngotok pintu 50% berhasil 50% tangkap hahaha kalau sampai keluar kota selet YouTube juga sampai keluar kota ya sampai ke Bandung ya bandung terus Jogja Solo Jawa Tengah pernah sering-sering gak dapetnya apa aja sih di sana jadi pengen hunting dapat Mercy pagoda Oke gitu itu terus yang kemarin viral di YouTube saya ya di rumah tua Bandung ya itu saya dapet dua judulnya pesan mistis bisa aja itu dapet apa di mobil di situ dapet mobil apa di situ Mercy Tiger sama New Ice kilometer 700 kilo 700 kilo 700 kilo masih baru jadi mobil itu baru beli ya kerusuhan 98 ya udah udah di depannya udah ditinggalin akhirnya bisa anda tebus ya apa saya anda bayarin bisa ya dengan rumah yang kondisinya menyeramkan ada orangnya nggak sih orangnya dateng Oh nyuruh ya banyak-banyak informan lah Iya 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 kita cari dulu iya iya baru kita bisa masuk ke rumah oke oke mantap jadi sungguh apa ya seru banget ya cerita-cerita nyari-nyari mobil antik mobil klasik yang ngejualnya sebenarnya nyarinya nyarinya hobi saya tuh nyarinya itu lho pas susah-susahnya nyari gitu itu serunya Om harus kita masuk-masuk ke pelosok Iya masuk ke pelosok ngetok rumah orang yang seru sih itu ini jualnya udah lah tapi kita ngejualnya pun juga asik kita punya temen baru jadi saudara klub kita bisa keluar kota ketemu sama yang dulu beli mobil buah ya Om gua lagi di sini Oh jadi berteman jadi berteman jadi selaturahmi jadinya ya ya karena namanya mobil klasik mobil antik kan enggak semua orang punya bener nggak mas ya oke lanjut ini dijual Mas dijual apa nih Mas ini Prangler TJ Prangler TJ tahun 97 ini bekas danjen kopasus dong dulunya siapa tuh danjen kopasus yang mana nih Oh Prabowo Prabowo bekas punyanya Pak Prabowo nih Prabowo Subianto Oh iya waktu jadi janjen kopasus Oh iya nih masih itu unit Indonesia cuman ada tujuh unit di Indonesia salah satunya ada di di Malik Selatan Jakarta waduh kalau naik mobil ini berasa kayak Menteri Pertahanan ya jagoan aja bahayanya itu takut ngeliat orang kecil semua iya warnanya udah bikin serem ini warnanya ini waduh waduh selamat menikah harga berapa Mas Bima ini buka di 600 juta deh Wah 600 juta dapat mobilnya ex Prabowo Subianto Mas Bro nah Halo Pak Prabowo Apakah anda mau beli lagi mobil anda ya buat koleksi Iya Iya dong bener dong enak enak zamanku toh ah iya 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 sekarang dia juga enak kan udah jadi Menteri Mas Oh iya udah aman udah aman Wah ketemu luar biasa nih Mas Bro saya ketemu mobilnya ex danjen kopasus Prabowo Subianto buka harga di berapa tadi mas 600 juta serem ya serem gak sih serem banget ya ini warna tentara ini udah bener nah ini sangat luar biasa ceritanya Mas Malik yaitu dapat mobilnya yang yang aneh-aneh begini ya istilahnya ya jadi ternyata cerita serunya itu bukan ngejualnya Mas ya tapi waktu huntingnya wah itu kalau keliling Indonesia anda juga sampai mana aja sampai ke Papua Sorong Om Pak gitu nyari mobil apa sampai di Sorong cuma dapat Skyline sama Skyline Skyline terus apalagi kan disana banyak tuh mobil mobil ex Jepang oh gitu yang dibuang ke Papuan banyak bersurat semua di sana oh gitu oh saya dapat Tiger 300 diesel oke kan Tiger 300 diesel bisa hitung jari iya iya yang diesel ya istilahnya ya ya oke sampai ke Papua ke Aceh itu pernah belum oke 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 nah apa lagi Mas nah Mas Bimai ini kita lari ke zaman agak modern dikit lah ya Jaguar X-Type tahun berapa mas tahun 2000 tahun 2000 ya oke berapa sih 2004 berapa CC ini 2000 CC buka harga berapa ini ini kebetulan udah di DP orangnya udah di DP orang dengan harga 100 lebih 100 lebih sudah di DP orang ini British racing green British racing green istilahnya oke 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 tapi mohon maaf Mas Bro udah di DP orang ini aja deh yang belum deh ini udah di DP belum belum nah Honda Civic excellent tahun berapa nih Mas ini tahun 83 ini tahun 83 terakhir nah saya mau tanya nih Mas Bima ini apa nih merah-merahnya ini meni nah terus jadi zaman dulu kan nggak pakai Foxy ya ya ini cet aslinya nih cet aslinya hijau ya zaman dulu dasarnya kayak gini oke nah ini kan istilahnya udah kegores kenapa nggak ada menerin bagus gini om jadi kita mempertahankan ke originalitasnya om oh jadi anda jual kondisi apadanya justru yang origini yang dicari cari orang jadi orang Oh jadi kalau orang punya mobil tua gini dicat ulang malah salah ya malah salah kalau dapatnya masih ori pertahankan orinya Oh gitu iya Oh iya iya mantap orang sayang gelap-gelap iya nih di sini juga ada nih Mas Bima nih saya lihat nih sampai habis Oh tapi semua eksterior masih ori semuanya ban pelk pelk juga masih ori ya Nah ini mungkin termakan usia termakan usia makan usia buatan manusia ya iyalah bukan robot Oh iya nih sampai sini-sini Mas Bima nih kemudian interiornya ori juga udah di retrim belum 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 di retrim belum tuh masih cakep kan Wah ini brosurnya seperkasa elang selembut merpati artinya apa tuh kira-kira artinya lembut berarti artinya excellent nah bagus waduh masih ada brosurnya Mas Bro luar biasa Imora motor Pangeran Jakarta ini ini interiornya masih nyala tokcer masih dong masih joss ya ini jamannya apa nih Bang Roma masih ngetok-ngetoknya ini Oh gitu ya ini atasnya juga Oh sampai-sampai atas ini Mas ya Iya excellent nah nih teman-teman yang mau cari mobil kecil lima speed Buka harga berapa Mas Bima di 58 juta murah enggak apa-apa yang mahal tuh mahal tuh mahal relatif ya kalau dapetnya original kan ini hitungannya original nih original Wah kita ngomongin hobi susah sih yang suka modif-modif eh nggak suka model original Oh ya orang kolektor sukanya yang original Oh buat teman-teman kalau saya mengarah ke kolektornya oke oke nah teman-teman karena ini mobil-mobil hobi mobil klasik seperti yang Mas Bima jelasin tadi pasarannya nggak ada nggak ada gelap gelap gulita gelap gulita pokoknya lu kalau mau nawar aja gitu bener nggak mas mobil cakep ya mahal mobil jelek ya murah Oh gitu tapi maksudnya dirumah saya punya mobil lama nih Wah gua udah malas ngelawat itu saya bisa jual disini bisa 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 nah kalau misalnya ngeliat kondisi boleh ya Nah kemudian di tempat mobil lain di suruh lain kan suka ada istilah bebas banjir bebas tabrak service record Nah kalau mobil-mobil hobi ini bebas Bebas apa aja Mas? Bebas keropos Bebas keropos Bebas banjir Oh bebas banjir juga? Gak mau Pasti sih saya udah Apa namanya QC itu apa sih? Kualiti kontrol dulu Kualiti kontrol ya Jadi apa yang kurang saya perbaiki Jadi ibaratnya teman-teman Kalau beli mobil klasik disini Mobil lantik disini Tinggal jalan aja Isi bensin jalan Nah gitu aja Oke Nah tapi buat kedepannya Bisnis disini menguntungkan Gak sih Mas Bima Jualan mobil-mobil klasik Yang ya yang populasinya sedikit Terus mungkin Penjualannya gak begitu banyak Dibanding misalnya mobil baru Mobil baru Gimana nih ke depannya Mas Bima? Tetap menguntungkan aja sih Om Gitu ya? Soalnya kan lawannya siapa sih Mobil-mobil gini Ya orangnya itu-itu aja lah Kalau main-main mobil hobi Oke 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 Gak ada kekhawatiran Gak boleh jalan di Jakarta katanya Tahun 2025 Kita pindah ke Tangerang Selatan Oh iya iya Oh iya bener 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 Teman-teman kan lagi rame nih Peraturan Gubernur Jakarta Mengenai populasi mobil-mobil tua Di atas berapa? 10 tahun bener ya Di atas 10 tahun Itu harus bagaimana bagaimana Bener kata Mas Bima Pindah ke Tangerang Selatan Bebas Mas Bima Geser dikit Dari Kondok Indah beres Oh iya iya bener 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 Jango juga dia ngelesnya ya Oke oke Baik teman-teman itu tadi Grebek surum saya Di Malik Selatan Jakarta Langsung sama onernya Mas Bima Anda bisa ikutin ceritanya Hunting mobil klasik di Instagram-nya ya Instagram-nya ada Youtube-nya segala macam Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman Bisa memberikan kita edukasi, informasi Terutama buat teman-teman yang lagi cari Mobil antik, mobil klasik Ataupun di rumah punya Bagaimana cara ngerawatnya Dan ternyata Mobil antik itu semakin tua Semakin mahal Asal ngerawatnya dengan hati Luar biasa Anggep anak sendiri Oh gitu ya? Iya Bukan anggap punya orang lain bukan ya? Jangan Oh iya iya oke Selembut merpati tadi katanya Itu dia Selembut berpati Oke Terima kasih Mas Bima ya Oke um Sukses selalu Oke teman-teman Jika Anda suka dengan video ini Silahkan like, komen, share Dan jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi saya lupa Mas Bima Iya Nomor telepon sampean berapa Saya lupa Iya berapa 081 081 38 38 38 38 38-nya tiga kali Tiga kali Oke 168 168 Jadi itu konteknya Mas Bima Telepon langsung beliau Cari mobil apa aja ada Insya Allah Insya Allah ya Oke Terima kasih Teman-teman Sampai jumpa lagi Jadi teman-teman Kalau kita beli mobil baru kan ada brosurnya itu manual book Nah kalau beli mobil klasik di Malik Selatan Jakarta Kita dapat brosurnya nih Civic Wonder Tiga pintu Salun Ini mobilnya nih Mas Bro ya Tuh mobilnya tuh Tuh Sama kan Nih Dapat brosurnya bos Tuh Salun Tiga pintu Serasi dan dinamis 1.500 cc Sama 1.300 cc 12 valve Nih Brosurnya Mas Bro Backgroundnya terjun payung Artinya apa ya Civic sama terjun payung Sampai jumpa lagi